Hai Helemen dan di video ini kita akan menghitung year to date kalkulasi dengan menggunakan Excel jadi kita hitung kalkulasi year to date dengan bulan apapun nah yang pertama kita contohkan dengan bulan awalnya bulan Januari ya sambangan disini kita akan gunakan fungsi if mon dan sum if buka kurung mon buka kurung sel bulan awal ini F6 tutup kurung sambangan karena bulan satu ya bulan Januari berarti satu kita beli bulan awal beli ya contohnya terus sel genang sel seluruh dunia koma-sam lo kurung kita taruh di sini aja untuk hal limanya dari atas bawah nanti koma genang selo-value tadi turup kurung dua kali enter hasilnya 85 karena disini yang kayaknya 85 tambah 43 benar 128 kita blok sampai kebawah nah dari jadi jadi dari Januari sampai Desember itu dijumlahkan ya jumlahkan terus hasilnya 718 nah saat ke tahun baru awal lagi Januari 21 makanya tidak tidak akan dihitung akan mulai dari awal lagi jadi tetap lima tiga nih terus dijumlahkan lagi ke Februari 21 53 tanpa 2 95 seperti itulah kalau kalian ingin mulai dari April lebih berat kan ya dari bulan 4 tinggal ganti disini disini aja ganti tanggal eh ganti tanggal ganti angka 4 yang inginkan akan bulan 4 enter terus kontrol ke bawah kontrol d hai 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 Januari sampai April terjumlahkan ya 85 tambah 43 tambah 58 nah saat di bulan 4 dia ngulang dari awal lagi 58 dan 41 sudah 9 Hai seperti itu tapi disini Hai tahun berikutnya akan ikut terjumlahkan hai 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 hai